Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Mohd. Eka Kartika, lantik 10 cabang pengurus IKHI terdiri dari Peradilan Umum, Agama, Tata Negara, dan Peradilan Militer, dan pelantikan kemurusan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Apalembang. Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1 Apalembang, dihadiri segenap Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Mohd. Eka Kartika, didampingi wakilnya Arta Teresia Silalahi, dan pejabat utamanya melakukan pelantikan Kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia Sesumatera Selatan. Prosesi pelantikan dilakukan serentak, terdiri dari 10 peradilan yang ada di Sumsal, yakni Palembang, Lebuk Linggau, Batu Raja, Kayu Agung, Sekayu, Mora Edim, Lahat, Prabu Bulih, Pagar Alam, serta Pangkalan Balai. Usai melakukan pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sekaligus Dewan Pembina Ikahi ini, menyatakan Ikahi merupakan profesi Hakim terdiri dari peradilan umum, agama, tata negara, dan peradilan militer. Seperti saya bilang tadi, jangan kegiatannya itu harus beragam lah kegiatannya. Ada seminar, ada kok. Kalau wakti sosial, tiap tahun kita sudah laksanakan. Ini kita ganti-ganti yang, ganti-ganti pantiasu. Pak Pembina 1, Kedepan kita ada rencana untuk menghasilkan seminar ini. Seperti tadi Pak Pembina juga sudah mengingatkan, sebaikkah itu aktif, baik di bidang keabdian masyarakat, maupun di bidang keajian ini. Sama-sama adalah seminar ini, yang akan dilakukan dengan kerjasama kejaksaan dan kepolisian. Dari Palembang, Kunturian Syah Ainjus, Laporkan.